Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mencoba Memisahkan data Tempat tanggal lahir Yang semula jadi satu seperti ini Kita pisah Menjadi dua Dua kolom seperti ini Semarang 23.092 ini semula satu kolom Satu sel Kita pisah menjadi dua sel Tempat lahir sendiri Tanggal lahir sendiri Kita coba yang pertama misalkan Semarang 23.092 Kalau kita mau mengambil data tempat lahir Semarang Berarti rumusnya sama dengan Kita ambil dari kiri Left Ambil dari kiri Lalu sendnya Titik koma Berapa karakter yang kita ambil Semarang ini ada 8 karakter Kita ambil 8 Kurung putuk Enter Kemudian semarang Kalau datanya banyak Ini bisa kita copy Kita double click Kalau mau copy cepat Double click Di pointernya Blubah plus tipis Di kanan bawah plus tipis Kita double click Nah sekarang masalahnya Kalau yang kita copy Nama kotanya sama 8 karakter Sama-sama 8 karakter Tidak masalah Salah 3 ini 8 karakter Magalan 8 karakter Nah kalau kotanya tidak 8 karakter Nanti baru terjadi masalah Misalkan tuntang Tuntang ini 7 karakter Kalau kita ambil 8 karakter Komanya ini ikut Dihambil Demak Demak ini hanya Demak ini hanya 5 karakter Kalau kita ambil 8 karakter Komanya ini ikut diambil Sekarang bagaimana caranya Supaya kalau kita copy Kalau rumus ini kita copy Nanti bisa otomatis Hanya mengambil tempat lahir Walaupun lebar Tempat lahirnya berbeda Kita habis dulu Kita bisa menggunakan ini dulu Rumus find Mencari Find karakter Titik koma teks Ini untuk mencari Posisi karakter Ketentu Mencari posisi karakter Pada teks diesel Terbentuk Ini nanti yang kita cari Koma Karakter koma Kalau kita sudah bisa menemukan Karakter koma ini Karakter keberapa Nanti kita bisa Meng-copy rumusnya Dengan 1 kali rumus Sudah otomatis Tempat lahirnya yang di-copy Intinya nanti Misalkan koma ini Karakter ke-9 Berarti yang diambil 8 karakter Kalau koma ini koma karakter Ke-6 Berarti yang diambil 5 karakter Berarti yang diambil nanti Posisinya dari kiri Sebanyak posisi koma Dikurangi 1 Sekarang kita coba Mencari posisi koma Sama dengan Fin Cari Yang kita cari Koma Posisi koma Kita habis Titik Titik 2 Titik 2 Titik koma Ramu Titik 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 Sekarang kelihatan Semarang ini 8 karakter Berarti koma Ini karakter ke-9 Kalau ini kita copy Ini otomatis Demak Komanya ini Karakter ke-6 Kendel Ini 6 karakter Berarti koma Karakter ke-7 Kalau posisi koma Ini sudah bisa kita temukan Untuk mencari Tempat lahir Berarti menggunakan Jadi rumus left Kita ambil dari kiri Left Korong K Lalu posisi ini Ini posisinya di A2 Posisinya di A2 Ini Titik koma Sebanyak Fin Yang pencarian ini Tadi Dikurangi 1 Karena koma Ini kan setelah Posisinya Setelah tempat lahir Jadi posisinya ini Men 1 Ini Finnya 9 9 di-1 8 Ini kalau kita copy Nanti otomatis Nanti misalkan Kendel Berarti diambil Posisi komanya 7 Berarti diambil Dari kiri Sebanyak 6 Ini posisi komanya 6 6 Dikurangi 1 Berarti diambil dari kiri Sebanyak Kita copy Sudah otomatis Ini untuk Mencari Tempat Lahir Kita gunakan Gabungan Fungsi left Mengambil dari kiri Dan fungsi Find Kalau berikutnya Untuk tanggal lahir Tanggal lahir Sama dengan Kalau tanggal lahir Ini bisa kita ambil Dari kanan Dari kanan Sebanyak Sabu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jadi kita gunakan Ridge Ambil dari kanan Adanya Tidak 10 Ini kita Sekarang perhatikan Ini Ini kalau Ridge ini fungsi karakter Fungsi karakter Ini hasilnya karakter Karakter itu Bisa kita lihat Standarnya rata kiri Sekarang kita lihat Yang ini Kalau ini rata kanan Kalau data Tanggal Ini data tanggal Tipenya Aslinya numerik Ratanya rata kanan Bedanya Kalau ini kita Kalau ini karakter Kita format Kita format tanggal Klik kanan Format cell Misalkan Kita format Date Format tanggal Menggunakan Tanggal Nama bulan Karakter setahun Kita Oke Ini tidak bisa kita format Karena ini karakter Sekarang kita bandingkan Yang ini Ini kalau kita format Ini numerik Karena rata kanan ini Karena rata kanan ini Klik kanan Format cell Kita pilih yang date Tanggal Nama bulan Tahun Kita oke Ini bisa Tampilannya bisa Kita format Ini Ini juga bisa kita coba Misalkan 30 hari setelah 23 September Kita tambah Kita tambah Sekarang bagaimana Supaya Hasil Hasil rumus Ini Hasil rumus Rates ini Bentuknya bisa Bentuk numerik Bentuknya bisa Numerik Bisa di format Date Supaya ini bisa Berbentuk numerik Ini tinggal kita Tambahkan Plus Kita tambahkan Plus Nol Nol Yang format Ini isinya ya Ini isinya sudah Berupa angka Sudah tentu numerik Ini bisa kita Format Misalkan Negeri kanan Format Format Sel Format Date Tinggal kita Pilih Bentuk tanggalnya Format Kalau Hasilnya Kres Ini kurang Liber Kolomnya Berarti Ini kita Copy Sudah Otomatis Kita Format Bentuk tanggal Bulan Bulan Tahun Yang tanggal Slash Bulan Slash Tahun Kalau kita Ingin Bentuknya Seperti Indonesia Bukan Pakai Slash Tapi Pakai Minus Pakai Minus Kita Klik Kanan Format Kalau disini Tidak ada Tanggal Minus Bulan Minus Tahun Tidak ada Kita gunakan Custom D Min MM Min Z Ini untuk Memisah Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir Yang Tempat Lahir Kita Gunakan Fungsi Left Dan Fungsi Fine Sedangkan Tanggal Lahir Supaya Dipenyal Numeri Kita Tambahkan Plus No Sekian Untuk Material Untuk Memisah Tempat Dan Tanggal Lahir Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Rahmatullahi Assalamualaikum Bermanfaat